Asiana Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Asiana Airlines Flight 214 adalah sebuah penerbangan internasional terjadwal dari Bandar Udara Internasional Insen Seoul, Korea Selatan menuju Bandar Udara Internasional San Francisco di Amerika Serikat. Pada hari Sabtu 6 Juli 2013, pesawat jenis bunga yang digunakan dalam penerbangan tersebut jatuh ketika akan mendarat. Dari 291 penumpang dan 16 awak yang terdapat di dalam pesawat, 3 orang meninggal di dalam kecelakaan ini. Tragedi ini merupakan kecelakaan pertama pesawat Dwing 777 yang menyebabkan kematian sejak pengoperasian pandananya pada tahun 1995. Lantas, bagaimana kronologi lengkap kejadian tersebut? Dan apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita simak! Bandara Internasional Insen Seoul, Korea Selatan Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini Boeing 777-28ER memiliki nomor registrasi HL7742. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 25 Februari 2006, memiliki total jam terbang 37.120 jam dan telah 5.388 kali melakukan take-off dan landing. Pesawat jenis Boeing 777 ini dikenal memiliki reputasi keamanan yang baik, dimana sejak pengoperasiannya pada tahun 1995, Boeing 777 tersebut belum pernah mengalami kecelakaan yang berakibat kematian hingga pada tragedi kecelakaan ini. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Lee Kang Cook berusia 46 tahun. Kapten memiliki 9.793 total jam terbang, namun hanya baru memiliki 43 jam terbang di pesawat Boeing 777. ASEAN-214 ini merupakan training flight untuk kapten Cook. Sebelumnya, kapten Cook bertugas di Airbus A320 dan kemudian dialihkan ke Boeing 777. Kopilotnya adalah kapten bernama Lee Jung Min berusia 49 tahun. Memiliki total jam terbang 12.387 jam, termasuk 3.220 jam terbang di Boeing 777. Penerbangan 214 ini mengalami delay 34 menit lebih lama dari jadwal seharusnya. Setelah mendapat izin, ASEAN-214 segera melakukan take-off di runway yang sudah ditentukan. Tepat pada pukul 17 lebih 4 waktu setempat. ASEAN-214 sudah dekat dengan banderat San Francisco. Kondisi cuaca dilaporkan sangat baik, dengan nyarak pandang mencapai 10 mil. Pesawat diperbolehkan banderat dengan bantuan visual pada pukul 11 lebih 21 waktu setempat, dan diminta untuk mempertahankan kecepatan pada 180 knot sampai pesawat berada pada jarak 5 mil dari landasan pacu. ASEAN-214 tidak mengalami kenala masalah kerusakan di pesawat setelah berjam-jam terbang lamanya dari Korea menuju Amerika Serikat. Approach control menginstruksikan ASEAN-214 heading ke kiri 310 derajat. ASEAN-214 clear visual approach ke runway 28L. Kapten Cook set mis-approach ke ketinggian 3000 pit. Di sini Kapten Cook salah mengatur autopilot ke Black Label Chang Mode. Kesalahan tersebut menyebabkan autopilot hanya dapat mengarahkan pesawat go around naik ke ketinggian 3000 pit. Kapten Cook menurunkan trutel pesawat ke idle. Dikarenakan trutel pada mesin pesawat sudah kondisi idle, pesawat akan berisiko kekurangan daya untuk mencapai landasan. Speed pesawat sudah terlalu rendah untuk mencapai landasan. Pilot mengatakan go around. Namun ketinggian pesawat sudah terlalu rendah untuk melakukan go around. Pada akhirnya pesawat gagal melakukan go around. Badan pesawat terbelah di saat menabrak tanah pada pukul 11.28 siang waktu setempat. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang penumpang meninggal dunia dan 151 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 24 Juni 2014, NTSB menyatakan dalam sebuah press liris bahwa kecelakaan penerbangan ASEAN 214 disebabkan oleh kesalahan awak penerbang dalam melakukan approach, dan pengawasan airspeed yang tidak tepat, pemantauan kecepatan udara yang tidak memadai oleh awak penerbangan. Dan awak pesawat menunda eksekusi go around setelah mereka menyadari bahwa pesawat berada di bawah glide pad. NTSB juga menemukan bahwa kesulitan dari awak penerbang dalam menggunakan sistem autothrottle dan autopilot menjadi pakto yang berkontribusi dalam terjadinya kecelakaan tersebut. Kompleksitas sistem pengarah penerbangan autothrottle dan autopilot yang tidak dijelaskan secara memadai dalam dokumentasi Boeing, yang meningkatkan kemungkinan kesalahan mode. Itulah kronologi lengkap kecelakaan ASEAN APELEK 214 menurut channel Artis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa bendoa. Wassalam. Terima kasih telah menonton!